Ceklak cedor, balik lagi bareng gue Andir Dor. Emang susah nyari kalimat pembuka Youtube yang jauh-jauh dari balik lagi ke Youtube channel gue atau segala macam. Tapi beginilah, balik lagi di Bicara Baik-baik, episode kesekian. Gue udah gak mau ngitung lagi, jadi biar ngeditin ntar bisa diputer-puter gitu sesuai kebutuhan. Tapi di belakang sini ada sepeda yang berbeda lagi dari sebelum-sebelumnya. Bukan road bike, bukanlah demam 26, bukanlah gravel bike, atau apapun itu. Cuman ini ada mixtape. Ini mixtape yang pertama hadir di Bicara Baik-baik. Dan kalau yang udah biasa lihat di jalan, pengendaranya adalah perempuan. Siapakah dia? Sesuai demand lo juga, kita lihat abis yang satu ini. Duar, sudah hadir ade putri bersama kita, ade putri paramadita. Gue suka, gak salah lo nyebutin ini terus-terus. Iya, ade putri paramadita. Lo biasanya dipanggil mbak ade, biasa dipanggil aput, ade yang panggil putri? Ada, tapi biasanya gue udah gak mau nengok. Oh gitu? Oke, prinses. Loh, what's wrong being prinses? Gak aja ya? Kurang ya kayaknya, kurang gue. Dita, ada yang panggil Dita? Ada. Ada? Serius lah? Serius. Berapa orang? Banyak? Gak beberapa temen TK. Oh, oke. Karena biasanya kalau gue sendiri, gue kan namanya Andhira Pramanta. Ada yang panggil Ndir, ada. Lu bisa beda-bedain kan mana siapa? Dari arah mana nih? Atau pergaulan apa? Ndi itu keluarga, Ndir itu ya common. Ada yang panggil An Amara, itu yang gue paling bingung. Tujuan hidupnya apa? Sebuah beda aja. Oh iya. Terus ada yang panggil Pram... Pram... Pramanta. Anta ada, Anta. Biar lu inget dia. Gak inget sih sama gue. Tapi ade putri Paramadita, itu pesen dari bini gue ketika ketemu lo. Nanti kalau ketemu, sebutin nama lengkapnya ya. Oke, makasih. Jadi gue kenal sama Aput ini dari apa nih Aput? Jaman radio. Roket ya? 2010. Sepedaan, dari Bimia Sepeda. Cuman istri gue jauh lebih mengenal dia daripada gue. Yaitu dari... Dari SD kelas 1. SD kelas 1. Jadi begitu... Ini salah satu namanya yang gue sebut kalau mau sepedaan. Biasanya agak susah tuh. Ada Aput. Oh yaudah. Lebih lancar. Nah, Aput ini... Gue manggil mbak Adi siapa? Anak-anak sepeda. Anak-anak muda. Yang mana lebih banyak dari kita. Iya mbak Ade ya mbak. Tapi lo gak dipanggil tante. Nggak. Ade, teman-teman anak gue kan sepedaan juga. Iya bener juga. Anak lo sekarang di Brooklyn. Iya, iya. Sepedahan juga. Oke. Jadi Aput ini adalah kenapa gue undang ke sini. Karena banyak permintaan. Satu, permintaan. Jangan batangkan meludang om. Yang kedua. Adi Putri doang kan baharnya udah gitu. Jadi ada ekspetasi lo cerita tentang Jakarta-Bali juga gitu. Kemarin ini gue baru lihat di salah satu video campaign. Ya kan. Kayuh lalu kunyah. Ya kan. Di situ lo menyebutkan diri lo. Lo mengaku adalah lo adalah orang biasa. Sebenarnya lo kalau kenalan sama orang. Ngakunya sebagai apa sih? Emang orang biasa? Profesi. Culinary storyteller. Culinary storyteller. Yang secara definisi lebih lanjut. Jadi biasanya orang tuh ada yang kayak food blogger. Ada food journalist. Ada orang yang masak dan segala macem. Gue adalah in between semua itu. Karena gue juga masak. Gue juga menampilkan sebuah masakan ke orang. Gue menceritakan. Oke. Harapannya tuh gini. Ketika orang makan. Lo gak cuma kayak. Ih enak nih. Tapi lo tau cerita di belakangnya. Sehingga lo akan lebih terkenang sama makanan itu. Dan itu. Berarti lo akan nyampein lagi ke orang lain. Orang juga akan makan. Dan makanan itu gak punah. Wah. Karena udah tau. Makanan tradisional tuh cenderung mulai dilupakan. Pernah lah. Tapi lo khusus tradisional aja atau? Enggak juga. Sebenarnya semuanya. Tapi kalau misalnya. Lo mau tanya lebih banyak. Gue akan lebih paham tentang kuliner tradisional. Oke jadi bisa dibilang kosa kata lo. Itu lebih dari kayak mau meninggal. Iya kan? Apalagi itu. Seenak itu. Seenak itu. Jauh dari itulah ya. Beda. Beda cerita aja. Tapi passion lo berarti di food. Bisa dibilang. F&B minuman juga. Lo kan ada bergembira juga kan? Bergembira ya. Nah tapi kalau ngomongin soal passion di food itu. Kan orang pada mikir. Oh kalau lo passionate soal food. Lo adalah chef gitu. Tapi lo tidak mau ngambil strictly ke situ kan? Tidak. Karena kalau buat gue gini. Orang yang bisa masak bukan berarti chef. Enggak semena-mena langsung dipanggil chef. Gue akan menyatakan chef itu adalah orang yang bisa masak. Kemudian mengelola sebuah restoran. Gue suka ngajar masak. Ngajar beberapa chef. Untuk bikin masakan. Lo ngajarin chef untuk bikin masakan. Yes di beberapa restoran. Tapi bukan berarti gue chefnya. Karena yang nantinya mengelola restoran dia. Gue ngasih resep. Gue kasih beberapa ilmu. Oke 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 oke. Nah tapi lo juga pernah berhadapan langsung dengan salah satu orang yang besar di dunia makanan. Yaitu Wilhelmongso di lokal. Terus kemudian Gordon Ramsay kemarin ini. Itu rasanya kayak gimana sih? Lo 5 tahun yang lalu gitu. Lo waktu bikin 5 tahun lalu masih ada restoran di... Di Pasar Santa ke Dayaput. Di Pasar Santa. Lo udah mikir ke situ belum? Engga. Lo kan tau gue gak pernah punya cita apa-apa. Jadi buat gue ketika gue akhirnya misalnya kenal Om Wilhelmongso gitu. Yang dulu gue yang wah gila orang ini pernah bikin ini. Ya gue biasa aja. Karena gue selalu memanusiakan manusia. Buat gue orang dengan prestasi apapun ya orang aja. Oke. Jadi kayak ketika orang heboh. Wah gimana lo sama Gordon Ramsay. Buat gue. Gue cuma senang karena gue punya kesempatan. Untuk mamerin apa yang Sumatera Barat punya ke dia. Bukan karena itu Gordon Ramsay. Menurut gue ketika gue ketemu turis bule manapun ya sama aja. Tapi dia in person gimana sih? Ternyata? Kocak banget. Serius? Kocak parah. Kan galak banget kalau lo liat di itu kan? Menurut gue dia seperti itu ketika di domennya dia. Di dapur. Gimana? Ini kan dia ceritanya lagi datang ke gue minta diajarin sesuatu. Jadi misalnya kalau lo pernah lihat ada adegan yang dia Pak Cujawi itu naik. Dia kan pake boots. Boots karet. Itu kan isinya kan oh tokaya sapi lah dimana-mana. Terus gue yang kayak enggak-enggak lo harus lepas. Karena kalau lo gak lepas lo gak bisa naik itu gitu. Dan dia nurut. Dan sebenarnya dia kayak nginjek apa segala macem. Cuek aja bukan yang diva gitu. Tapi dia happy. Bule itu kalau nyobain masakan Sumatera. Rendang dan segala macem. Itu kan beda-beda ya. Dan rendang yang kemarin dicobain itu kan yang rendang original kan. Pedasnya gak ditakar-takar kan. Dia gimana sih? Dia biasa aja tuh. Tapi menurut gue karena ini. Dia kan udah kemana-mana dan belajar. Oh udah pernah ngerasain yang lebih justru. Jadi kayaknya lidah ini tuh udah terlatih untuk bisa dikagetin dengan berbagai rasa. Salah satunya si rendang. Karena dari banyak bule yang gue ketemu. Makan di sini. Ketemu makanan Indonesia. Dia suka. Cuma abis itu mencret-mencret. Itu kayak waktu jamannya fix fest. Bule-bule itu datang ke sini. Makan kan berantakan semua tuh. Gue abis perutnya. Tapi kalau dia enggak. Karena paletnya udah luas. Jadi kalau masalah gimana dia di belakang gue gak tau nih. Tapi intinya ketika menghadapi itu pas makan tuh dia seneng banget. Karena dia kaget. Varian rasa yang ada di Sumatera Barat tuh kayak wow gitu. Dan gue pas di mobilnya yang off the recordnya gitu. Gue bilang ini lu baru Sumatera Barat. Nanti lu balik lagi. Karena kalau misalnya gue bawa lu ke daerah lain. Beda lagi. Beda. Bisa jauh beda. Mau dia. Dia excited banget. Makanya gue sangat mudah-mudahan timnya etnis datang lagi lah. Atau orang lain lah yang udah nonton acara itu. Lihat-lihatnya Indonesia ada apa nih. Belar, belar, belar. Tapi waktu di Padang lu bawa cepeda enggak? Enggak. Pure karena ikut romongan segala macem. Tapi yang kenapa salah satu. Aput atau Mbak Ade ini menurut gue stand out dari saiklis lainnya adalah. Lu menggambungkan kedua hal itu. Sepeda dan makanan. Ya terlepas dari kampen terakhir ya. Lu, gue sama istri gue selalu ngeliat kalau lagi pengen makan segala macem. Liat tuh rutenya Aput atau rutenya Lucky. Pasti udah aman nih tuh yang mereka makan. Kalau coffee shop ada lain lagi referensinya. Tapi emang lu itu sengaja tiap hari sepedaan atau udah ada mode masih campur mobil atau gimana? Oke jadi sekitar tiga tahun lalu atau empat tahun lalu gitu ya. Gue sengaja menjual mobil gue supaya gue enggak punya pilihan. Jadi gue harus naik sepeda atau naik kendaraan umum. Oke. Karena emang udah gitu aja. Bangun tidur langsung. Gini sih kalau waktu itu sebenarnya. WTS gitu. Karena keadaan jadi udah lah mobil gue boxer tahun 90. Borosnya minta ampun. Terus waktu itu pas lagi erahnya parkir di Jakarta tuh naik terus. Dari 3 ribu ke 4 ribu ke 5 ribu itu kayak yang wow. Jadi kalau mobil lo nginep bukan lagi bayar 30 ribu. Tapi bisa hampir 100 ribu. Jadi yang wah ini udah mulai enggak lucu gitu. Dengan bensin yang juga luar biasa mahal. Terus pas gue jual gue udah modal naik sepeda kan kemana-mana. Gue sempet ada beberapa kali gue gini. Kok duit gue agak lumayan banyak ya bulan ini. Ternyata bukan agak lumayan banyak. Tapi gue enggak pakai buat kendaraan pribadi. Ah lu baru nyadar setelah itu dijual. Setelah itu dijual. Jadinya kayak udah sih enak aja. Dan kemana-mana naik sepeda setelah dibiasain. Menurut gue jauh lebih nyaman. Tapi waktu dari jaman lu sebelum jual mobil nih. Lu sepeda kan bisa dibilang 2009-2010 aktifnya lagi. Mungkin bahkan baru 2011-an kali. 2011-an. Dari jaman itu penggunaan mobil udah jarang? Mobil ring. Gue tuh sebenernya gue sangat suka nyetir mobil. Oke. Mobil gue bayangin. Udah mobil tua, manual. Tapi gue suka. Gue enggak suka bagian bayar-bayar itu. Oke. Servis lah ganti ini, ganti itu. Parkir. Mesin gue tuh buros parah gitu kan. Jadi akhirnya. Pajak terutama ya tiap tahun ya. Oh iya. Itu yang paling males. Itu pajak boxer masih murah. Tapi tetep aja. Rasanya lu ngeluarin duit untuk sesuatu yang bisa ditiadakan gitu kan. Iya, iya. Oke, oke. Dan yang lebih berasa begitu akhirnya naik sepeda kayak. Wow, cuma waktu itu sepeda itu enggak segampang ini untuk cari parkiran. Oke. Tiga tahun yang lalu. Eh, bulan dua ribu. Iya, tiga tahun, empat tahun lah. Tapi kalau begitu lu jual nih. Begitu lu jual, terus abis itu. Biasalah, pasti ada kayak masih menantang dirinya kan selama enam bulan kayak. Oh, gue udah komit kok jual mobil. Setelah itu masih ada mikir enggak? Nyesel gitu jual mobil? Enggak. Oh, gue adalah orang tanpa penyesalan. Seri ya? Catet. Catet ya? Enggak ada penyesalan. Tapi kalau ada kesempatan untuk beli mobil lagi juga enggak. Enggak. Gue kalau sampai dikasih mobil lagi aja. Waktu itu soalnya orang ada yang menanya ke gue. Lu mau enggak gue kasih mobil? Ya enggak usah deh. Lu kasih orang lain aja. Ini proses banget. Tadi malam gue soalnya lagi naik-naik mobil. Terus ngeliat mobil impian gitu lah. Kayak Range Rover. Terus gue mikir, ini kalau tiba-tiba gue lagi naik sepeda gue yang cuma ada satu di dunia yang gue bikin mobil sendiri. Tiba-tiba dia nyamperin, dia nawarin. Tukar mobil sama sepeda, lu mau enggak? Kalau sebatas itu gue masih mau karena gue bisa bikin sepeda lagi. Tapi kalau bilang, lu berhenti sepeda, lu ambil mobil gue. Itu enggak mau kayaknya. Itu terasa kayaknya seperti itu ya. Komitmennya seperti itu. Cuman ada enggak masa-masa dari stand komuting? Berapa persen sih bawa mobil, berapa persen naik sepeda? Hmm, jadi ketika gue harus tampil cakep, emang gue jadinya enggak naik sepeda. Oke. Ketika misalnya kayak gue harus ke kantor. Sekarang kantor gue urusannya mau pemerintahan. Dimana gue kayak, lu cakepan lah gitu. Dateng-dateng bukan yang cuci muka segala macem. Gue enggak naik sepeda. Tapi dimana waktu urusan gue masih sama seputar dapur. Which gue kalau harus ngajar orang di dapur, mereka juga enggak peduli bentuk gue kayak apa. Gue harusnya sepedahan. Yang penting kerjaan lu gitu. Iya. Lantin itu berapa persen? Hmm, kalau sekarang udah dibilang. Gue kan ke kantor. Nah, enggak bisa bilang persentase ya. Intinya kalau gue harus rapi, gue enggak pakai. Oh, intinya seperti itu. Yes. Apalagi kalau shooting-shooting segala macem. Depan kamera. Ya, kecuali shooting ini ya. Shooting ini kan emang sepeda. Kalau ini tadi misalnya gue enggak buru-buru karena gue paling takut telat. Oke. Gue paling enggak suka datang telat. Jadi gue akan pastikan gue datang tuh on time. Jadi, makanya terpaksa tadi gue masukin ke taksi gitu. Oke. Kalau enggak gue termasuk yang males. Ngapain sih udah punya sepeda naik taksi lagi. Jadi dateng pas gue dateng juga. Soalnya tadi gue lagi nutup pintu. Dia dateng. Serr. Lo dateng namunya. Nah, ngomongin soal udah switch komit untuk jual mobil dan untuk sepeda. Berarti lo termasuk orang yang enggak mau dibilangin sama orang juga ya. Bisa dibilang gitu ya. Iya, kira-kira gitu ya. Kelihatan ya. Iya, kelihatan gitu. Jadi, lo udah sepedaan kemana-mana. Tapi, apakah yang namanya makanan di Jakarta terutama. Itu udah masih lo eksplor apa enggak sih? Kayak jauh-jauh-jauh pinggir gitu. Masih sangat. Ini enggak ada hubungan sama campaign anyway. Tapi, masih sangat. Masih sangat. Lo naik sepeda gitu. Sekarang lagi banyak. Gue baru tahu artinya gocapan itu minggu lalu. Gocapan. Goes cari sarapan. Itu baru tahu. Itu baru minggu lalu. Nah, buat orang nih. Sabtu, minggu. Ini kan banyak sepeda baru. Saran lo kemana sih misalnya Jakarta Pusat, Jakarta Utara yang harus banget di pagi. Kalau menurut gue enggak ada yang harus kemana sih. Gue sendiri kalau misalnya sendirian nih. Gue akan cari daerah yang gue belum pernah. Atau misalnya jangan jauh-jauh deh. Misalnya gue di selatan. Kita kadang-kadang enggak lihat apa yang ada di deket-deket kita. Karena enggak rasa kedeketan. Oke. Iya, iya. Padahal kan momennya lo naik sepeda adalah lo bisa pelan. Bisa liat-liat. Betul. Dan enaknya lagi naik sepeda lo enggak perlu cari parkiran. Turun aja langsung gitu. Jadinya menurut gue kayak gue ada beberapa daerah kemarin ketemu masakan Betawi yang lumayan aneh gitu. Jadi opor ayam kuning tanpa santan. Itu di daerah Cipete. Yang gue pikir gila Cipete. Gue sempat tinggal daerah situ. Masa gue enggak tahu. Iya. Tapi selalu lo go es pasti mampir makan. Most of the time ya? Tadi kan ini sempat cerita nih off-camp soal riding jauh lo sebelum Jakarta-Bali. Sebelum masuk Jakarta-Bali adalah The Last Sunday Ride. The Last Sunday Ride tahun 2000. Mungkin 2016 kali ya? 2016 ya. Yang berangkat dari Citos. 100 km ya? 100 km ya? 100 km. Terus lo ikutan. Iya. Nah itu lo cerita tadi. Ternyata enggak mampir. Kalau itu enggak mampir. Itu juga gini. Pertama gue baca Last Sunday Ride. 100 kg. Nah gue setiap pagi crossfit itu pulang pergi 10 kg. Jadi bayangin gue cuma. Ya 10 kali bolak-balik lah gitu kan. Ketaker lah. Lagi pulang gue pikir. Ini semua anak sepeda teman-teman gue ada. Pas gue tanyain satu-satu. Ngapain mbak? Jauh. Iya. Sendirian nih. Gak ada yang ngikut. Terus udah gitu pas akhirnya jalan. Sendirian untungnya ketemu teman. Tengah jalan jadi bareng. Terus kita di pit stop pertama gitu kan. Terus gue tanyain nanti abis ini kita makanan di mana? Hah makan apaan? Lo ini enggak berhenti-berhenti ya? Gue pikir tuh ada berhenti-berhentinya. Kecewa. Karena gue berangkat gak sarapan. Jadi yang kayak yang bener lo gak makan. Ada yang kayak kecewa. Terus diberang. Ini ya 100 kg. Kalau lo pake berhenti-berhenti makan kita balik lagi jam berapa. Oh ya sampai malam makan waktu di sini kan. Jadi itu adalah pengalaman pertama yang udahlah paling jauh pertama. Tapi itu kelar tadi kan. Kenapa? Kelar tadi kan. Kelar. Tapi kesel banget. Dan akhirnya ternyata kalau gak makan selama itu pas makan jadi cuma bisa dikit. Padahal bayangan gue, gue abis ini gue bakal makan nih kayak setumpuk. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Jakarta Bali sekarang. Waktu itu kan kita pernah mengundang bahar ke sini. Ari masih. Ari enak sama Ernest. Gue undang waktunya belum cocok. Oke. Lo adalah orang kedua dari tim Jakarta Bali. Waktu itu lo kan yang ngajak daging. Iya. Atau daging yang ngajak lo sih? Tepatnya gini. Gue sebenarnya gak berniat ngajak siapa-siapa. Gue mau sendirian. Si punya plan. Iya kan? Si bergantung sama orang. Jadi gue cuma nulis di status Facebook gue. One day gue bakal naik fix gear gue dari Jakarta ke Bali. One way. Gue bilang gitu. Fix gear ya? Iya. Terus di situ orang yang pertama kali jawab adalah Ari Daging. Biarpun yang lain juga ikut-ikut gitu. Tapi gue tau itu cuma wacana. Nah daging itu gue tau dia pas lagi reply. Masih di rumah sakit. Baru selesai operasi jantung. Eh gue iain aja. Eh ada yang gak ada ini ya? Ya mau ikut-ikut lah gitu. Eh begitu dia udah keluar dia nanya. Gimana nih? Jadi nih kita. Oh ayo tahun depan. Eh tahun depannya lagi. Dibilang ngapain? Nanti aja beneran tahun depan. 2019. Gue tadi mau 2020. Terus akhirnya kita ketemu. Buat ngomongin rute. Nah lagi-lagi. Si pengalaman. Gue gini. Kalau misalnya ini 1200 something. Berarti kita sehari 100 kilo aja. Soalnya gue udah pernah. Lah sandirnya tuh 100 kiloan. Nggak keren di situ. Bayangin. Secetek itu. Terus. Si detail. Terus caranya gini. Kita lihat di Google Maps. Kalau 100 kilo. Terus gue cari nama kota yang gue kenal. 100 kilonya narik lurus lagi. Pokoknya kita ambil di atas deh. Di utara. Nama yang kita kenal. Karena menurut gue yang dikenal. Paling gak ada pengenipan yang proper. Terus udah kita bikin berapa kali. Untungnya ada bahar. Bahar yang sebenarnya itu. Gue gak ngajak. Tapi dia katanya mau mudik. Sekali ya. Dengar dari Aga. Eh itu si mbak ada yang mau kesana. Yaudah. Ketemuan. Terus dia kayak. Dia membenarkan. Ini harusnya begini-begini. Ini cerita. Ini ada disini linknya. Dan dia bilang. Itu bener-bener ngacak banget. Ngasal banget. Tentu. Dia mau utara. Segala macem kan. Kayak main tarik lurus aja. Kayak jalanan rata. Yang penting kan itu. Itu karena sekalian berarti ya. Explore makanan juga. Nah tadinya rencananya. Gue sama ada Ging tuh. Sesederhana ini. Oke kalau kita jadinya berdua. Ging lo jangan khawatir. Kalau lo capek. Kita berhenti. Kalau jalanin tanjakan. Karena gue pikir masih fix gear kan. Kita jalan kaki. Kita tenteng aja ya gitu. Pokoknya sampai mentok-mentok. Kita capek. Ya pulang aja. Gak ada ribet-ribetnya. No pressure aja. Nah ketika ada bahar. Biarpun jadinya lebih baik. Tapi sebenarnya ada pressure. Bahwa kita harus terusin. Karena gak mungkin kan gak enak. Bukan lagi bersepeda santai. Dia nungguin kakek-kakek sama nenek-nenek nih ya gitu. Tapi pressure ini datang dari diri lo sendiri. Iya. Karena bahar udah ikutan. Karena udah ada ini. Berarti kita mulai lebih serius. Nah makin serius. Ketika ternyata jadinya berempat. Berempat sama Yuda. Emang Yuda. Eh tengah jalan di Kalimalang. Ada Ernest sama Nirina. Iya. Berenang. Jadi udah gak lagi gue bisa bilang. Tadinya gue bilang. Kalau misalnya setiap gue ketemu pasar. Pagi-pagi gue mau video dulu ya. Karena gue suka banget. Tapi kan artinya gue akan nyuruh enam orang lainnya. Ada si anak kecil yang ikut itu juga. Mereka harus nungguin gue di pasar. Tempat yang mungkin tidak nyaman buat mereka. Akhirnya itu gue lewatin. Gue skip gue cuma pas lagi di Solo. Karena jamnya kebetulan cocok. Untuk gue ke pasar dulu. Baru gue ke pasar sendirian. Karena buat gue gak enak. Itu sama kayak gimana ya. Ibu-ibu. Ngejakin bapaknya untuk. Ini belanja ke mall gitu. Ini misalnya lo traveling sama ade itu kayak. Misalnya ke luar negeri gitu. Ya lo jalan disana deh. Nanti gue susulin kesana. Dia kemana dulu gitu kan. Gue tipe emang orang suka ngilang. Iya. Nah. Waktu lagi Jakarta balik. Ada yang. Bahar cerita bahwa. Eh. Si daging cerita. Lo suka lengos aja sendirian gitu. Kayak lupa punya tim. Iya. Oh diceritain ya. Dia cerita. Dia cerita. Itu emang lo lupa. Emang lo asik sendiri aja. Atau kayak gimana? Gue orang yang sangat suka sendirian. Soalnya jadinya. Kadang-kadang kalau misalnya. Itu gue emang sengaja. Gue gak pernah sepedahan bareng orang kan. Jarang. Iya. Jadi gue pasti entah paling depan. Atau gue sengaja paling belakang. Biar gak liat orang. Tahu lagi nanti gue tau. Ada di depan. Mereka akan nungguin ya. Kalau gak lo akan. Nungguin mereka. Iya. Jadi gue belajar untuk. Ada yang namanya kebersamaan. Itu harus dipelajari. Karena gue terbiasa apa-apa sendiri. Lo bilang. Tadinya. Mimpinya adalah naik fix kiri ke Bali. Tapi akhirnya gak. Dilarang. Jadi sama Lucky. Lucky sama Aga segala macem. Dia pinjemin. Pokoknya ada. Itu disebutnya apa sih? Willset. Apa sih disebutnya dia? Willset belakang ya? Iya. Punya si Andre. Jadi dipasangin nih. Udah pokoknya mbak. Kamu tinggal dateng ke tempatnya Rangga Panji. Dipasangin lah di sana. Oke. Yaudah. Udah. Penteng gitu. Dateng kan. Oh sekarang jadi bisa freewheel gitu. Kaki gue bisa diem. Biarpun gue gak ngerasa ada gunanya. Kalau lu terbiasa. Wah ngapain di kaki gue diem. Kayak aneh kalau dilihat orang. Biarpun ternyata perjalanan jauh tuh. Bagus bodi foto sih sebenernya pas itu. Oh gitu. Katanya sih begitu. Kalau gue udah biasa kaki gue naik ke atas sini. Oh iya. Dengan signature style gitu ya. Terus udah gitu jadinya pas jalan itu. Begini rasanya. Cuma enteng aja. Nah gue tuh gak pernah ganti gigi. Lu tau kan. Kebodohan ini. Ini juga cerita tambahan. Kebodohan ini abadi ya. Emang. Si daging bilang. Bilangnya terakhir-terakhir. Pantesan. Gue setiap lu liat. Kalau lagi kayak ada jembatan. Tanjakan. Gue tuh ngejar dari jauh. Karena kan biasanya pikir kan. Iya. Terus cuma enaknya pas turunan kaki gue bisa diep. Kayak ini ya. Kayak apa. Narik dari jauh buat tanyakan gitu. Iya. Nah itu. Yang akhirnya kejadian. Pas ada satu area. Udah di Jawa Timur. Gue lupa nama daerahnya apa gitu ya. Itu. Wah. Terus nanjak. Gak kelar-kelar. Kayak. Gila capek juga ya. Nah ada orang naik sepeda di belakang gue gini. Yang atlet ya. Ini bukannya atlet. Yang atlet dorongin gue doang. Gak ngajarin. Kalau ini dia gini. Diganti mbak giginya. Gantinya juga ribet karena gak di tangan kan. Kayak harus kebawah gitu kan. Di sini. Terus jadinya kayak. Oke ganti. Lagi mbak terus. Terus sampai mentok. Terus sampai mentok. Terus gue gini. Wow. Enteng. Enteng. Terus gue lewatin. Point blown. Gitu. Wow. Terus dia ngajarin gue. Nanti pas turunan begini. Kayak gimana tekniknya. Terus gue ngeliatin dia gini. Enak juga ya. Enteng. Terus dia gini. Kemana aja lo. Itu dari Jawa Timur. Iya. Yang namanya ganti gear. Kan lo baru banget kan. Soalnya berapa minggu sebelum berangkat. Kalau gak salah. Baru mungkin semingguan kali. Semingguan sebelum berangkat. Tapi rasanya gimana? Setelah kayak rame-rame. Kan ada rasa pengen lagi gak sih? Jakarta Bali terutama. Gue mungkin. Arangnya kan bosenan ya. Gue kalau diajak ke Jakarta Bali. Maksudnya Jakarta Bali lagi sih. Kecuali ada yang ngasih tau gue. Rute yang lebih menyenangkan. Jadi gak apa-apa Jakarta Bali. Tapi jangan panturah melulu. Misalnya dari tengah kek. Yang emang udah ribet gitu. Karena biasanya udah-udah. Kalau lo menikmati satu momen gitu ya. Terus di ujung acara lo akan bilang. Kita mesti ulang nih. Itu gak akan pernah ulang. Karena timnya beda. Iya. Kondisinya berbeda. Iya. Dan yang namanya Jakarta Bali. Challenge lo yang paling merasa susah. Atau merasa paling susah dimana. Yang paling happy dimana. Gue happy karena setiap sepanjang perjalanan itu. Kan gue ngeliat sesuatu yang baru. Dan gue tuh suka ngomong. Gue kalau gini sepeda. Gue suka ngomong sama diri gue sendiri gitu. Kayak yang mecek-mecek. Kayak sinetron. Yoi. Tapi. Yang berat adalah sebenarnya menurut gue ya itu. Membiasakan diri bersama orang. Harusnya gue ingat bahwa gue tuh gak sendirian. Oke. Jadi. Ini membuka diri gitu ya. Kayak. Iya harus. Karena gue membuka diri tuh. Bukan kayak gimana ya. Di jalan gue bisa ngobrol sama orang. Tapi. Udah. Sebentar aja ya. Oke. Abis itu gue harus. Sendiri lagi. Nah lo bayangin gak 12 hari. Iya. Barangan orang. Terus kan di kamar kan kita share. Iya. Akhirnya di kota terakhir. Pas lagi di Bali. Gue dapet kamar sendiri. Jadi gue yang kayak. Oh. Aku sendiri. Iya, iya, iya. Thank you. Oke, oke, oke. Masih belum berubah ternyata ya. Dengan proses 12 hari tetap lagi gitu ya. Gue senang ada sendirinya tuh. Ada selisih paham gak sih selama perjalanan? Untungnya gak ada. Nah gue sempat ngebahas ini nih. Sama semuanya setelah kita nyampe. Bisa jadi karena pada dasarnya kita semua termasuk baru kenal. Di luar daging sama Nirina. Kita tuh semua gak akrab. Kenal aja. Kenal aja. Gue sama daging ya kenal aja. Bukan yang kayak. Eh kita sering pergi kemana gitu. Bahar. Apa lagi. Yaudah yang bawa gue. Nirina gue kenal hari itu juga. Di jalan lagi. Di jalan. Jadi sebenarnya dia pernah nyamperin gue. Bila mau ikutan. Tapi. Alah siapalah nih si selebriti. Pasti cuma wacana-wacana aja ya kan gitu. Ternyata beneran ikut yang. Dan itu juga ada cerita koca katanya. Lu gak nyadar dia akan ngikutin lu seterusnya. Agak panjang. Iya. Karena. Kan gini. Waktu berangkat. Ada beberapa orang yang ngikutin kita. Kayak semacam ngantar. Terus mereka di Kalimalang. Pisah. Dimana pisah. Gue baru keluar dari Indomaret. Ada Nirina sama Ernest. Naik road bike. Eh gitu. Kosong gak bawa apa-apa. Oh temenin daging. Semua orang mengiringin daging. Jadi. Begitu kita udah ngelewatin daerah mana gitu. Kayak gak. Kok gak udahan-udahan nih orang nih. Gue tanya sama daging. Mereka mau kemana sih. Beneran mau ikut ke Bali. Karena. Waktu awal gue tanya. Sama Nirina mau kemana nih. Ikut dong ke Bali. Nah. Masih ya. Nah gue jawabannya gini. Wah oke. Nanti kamu mau pakai baju aku aja. Karena gue liat gak bawa panier nih. Gak bawa apa-apa. Kerawang deh kayaknya. Jadi yang wow. Terus udah gitu ngeliat mobilnya kan kita yang. Yang proper banget kan. Wow gitu. Iya camper van. Iya. Jadi. Si Ernest sama Nirina itu pas gue tanya. Liat dong foto mobilnya. Proper banget gitu. Bawa anak-anak soalnya. Iya. Karena biasanya. Untuk yang sudah berkeluarga. Yang ada sulit adalah blessing dari keluarga. Untuk sepeda yang lebih jauh. Iya. Kecuali lu bawa tuh semua. Iya. Dan ini bener-bener dilakuin sama Nirina sama Ernest. Keluarganya dibawa ke mobil 12 hari tuh ikut. Iya. Sempat ke bisnis. Sempat ada misah. Karena mereka ada yang ke Malang. Mereka ke Malang dulu. Ada ulang tahun anaknya. Terus mereka sengaja nih yang mau mencampingnya. Yang buka tenda dan lain-lain. Itu menurut gue sangat bijaksana gitu loh. Jadi. Lu juga gak bikin anak lu tuh cuma sekedar ngikut. Tapi mereka ngerasain kayak liburan gitu. Ke batu ya. Ke batu iya. Biasanya orang kalau udah berhenti finish. Terus kayak. Ya dong masuk udah segini nih. Terusin lagi dong. Masam di Bali lu udah kan. Udah enough gue pulang Jakarta gitu atau kayak. Enoughnya tuh lebih karena harus kerja. Gue kalau gak harus kerja. Mungkin gue akan stay disana lama. Kita tuh di Bali cuma 3 hari kalau gak salah. Lu bayangin 12 hari ke Balinya. Sampe Bali cuma 3 harian. Kayak capek-capek ya. Capek gitu ya. Yang namanya Jakarta Bali. Lu berdua sih sama Nirina sebagai perempuan. Ada ini gak sih? Ada perlakuan khusus gak sih dari orang-orang di jalan? Orang-orang di jalan ke Nirina mungkin iya. Tapi lebih karena. Selain. Dia seseorang gitu. Jadi memang ada komunitas sepeda federal. Yang menyambut dari ujung ke ujung gitu. Sampai akhirnya kita stop gitu. Sampai Semarang tuh kayak. Udah disini aja gitu. Itu lebih karena Nirina gue yakin. Tapi sisanya. Mereka biasa-biasa aja sih. Biarpun ada beberapa. Kalau yang di Instagram gitu. Mereka replynya lebih yang kayak. Wah gila masa cewek? Bisa itu. Padahal menurut gue. Sama aja lah. Lu juga. Kenapa emang ya? Gimana sih lu panas gitu ya? Kalau panas enggak. Karena menurut gue. Lu mungkin gak biasa sepedahan. Jadi lu pikir ini sesuatu yang sulit. Sama lah. Orang kalau gak pernah denger sepedahan Jakarta Bali. Akan merasa ini sesuatu yang sulit. Lu lihat anak-anak road bike yang. Ya gak usah road bike deh. Segala macem yang setiap hari. Mungkin looping. Looping. Berapa? 100 kilo juga. Atau bahkan lebih. Itu cuma pedanya gue panjangin. Sama sebenernya. Berarti lu tipe orang yang lebih suka jalan dari 1A ke B. Instead of sepeda untuk sport ya. Ya karena gue gak merasa sepedaan itu olahraga sih. Sepeda itu main-main. Transportasi. Transportasi. Main-main. Buat pergi jalan cari makan. Segala macem. Nah ngomongin soal perempuan di atas saddle. Kan banyak cintanya. Bisa dibilang dari 2010 sampai sekarang. Cewek yang di atas saddle itu. Antara atlet. Yang gue lihat ya atlet. Yang kedua adalah karena naik fixed gear. Dulu jamannya. Siapa tuh? Syarini. Syarini pernah lu naik fixed gear? Oh iya bener. Iya kan? Syarini naik fixed gear pernah. Terus abis itu artis-artis lainnya. Tahun 2010, 2011 tuh. Banyak banget. Tapi abis itu pada ngilang. Tersisalah. Ya itu. Atlet dan lu. Kalau gue bilang. Sama ada beberapa istrinya. Teman-teman gue emang sepedaan juga gitu. Di luar itu gak ada gitu. Tapi. Lu merasakan gak sih bahwa. Ini kayaknya. Bukan tempat gue naik sepedaan ya gitu. Itu perkataan teman-teman perempuan gue. Makanya dulu waktu gue lagi encourage. Cewek-cewek buat naik sepeda. Itu harus gue jemputin satu-satu ke rumahnya. Karena mereka juga udah ngerasa kayak awkward banget. Keluar dari rumah. Bawa sepeda terus. Kemana ya. Terus mereka juga gak biasa dengan traffic. Jadi biasanya. Karena sebelum-sebelumnya mungkin mereka naik sepeda. Eh naik mobil. Sepedanya diturunin dimana baru mulai. Di tempat dimana semua orang udah. Rame-rame bersepeda gitu. Jadi dulu sih awalnya kayak gitu. Cuma pas gue perhatikan. Itu selain mereka takut sama kayak traffic. Karena kan orang kalau gak biasa. Ngeri ah gila. Motor, mobil, dan lain-lain. Sama ya cowok-cowok yang. Nah ini nih. Ada beberapa yang menghalangi ya. Barrier perempuan untuk sepedaan. Yang pertama tadi traffic. Takut di jalan. Yang kedua adalah mungkin ini ya. Buat yang pesolek tuh agak. Rentan gitu ya. Misalnya kayak. Ayo gak mau liat naik sepeda. Ya nanti rambut gue lusuh ya gitu-gitu. Itu ada juga. Yang ketiga adalah. Itu gangguan dari. Cat collar. Apa sih ngomongin? Ya gembel lah pokoknya. Tapi lu banyak di gangguin istilahnya. Oh dulu lebih sering lagi. Karena gue kan dulu misalnya kalau mau pagi. Mau crossfit. Gue pasti pakai sepeda. Celana gue lebih pendek lagi dari ini. Baju gue bolong besar. Isinya cuma sports bra gitu. Of course pemandangan yang. Jarang. Wah ngapain nih gitu. Atau di lampu merah juga biasanya. Kan sebelah-sebelahan dong kita. Terus ngeliatinnya itu dari atas sampai bawah. Jadi sebenarnya gak nyaman pasti. Tapi akhirnya gue harus berpikir. Kalau masa gara-gara gue gak nyaman. Gue jadi berhenti sepedaan. Orang gue tinggal punya sepeda doang. Gimana dong gitu. Mobilnya dijual. Iya mobilnya udah gak ada nih gitu. Jadi menurut gue akhirnya gue yang harus menyesuaikan. Menyesuaikan tuh bukannya gue jadi suka. Tapi gue tau bagaimana membawa diri. Misalnya kalau. Ya karena gue gak mungkin gue tutup-tutupin. Baju gue memang adanya begitu. Kalau di lampu merah gue biasanya cuma kayak. Pagi pak gitu. Sapa aja gitu ya. Lo sapa duluan. Itu biasanya mereka juga. Rontok. Terutama di jawa ya. Jadi gak enak kan. Masa abis di sapa terus dirigodain. Jadi itu salah satunya. Terus gue juga pernah beberapa kali yang kayak. Lo lewat tongkrongan gitu kan. Ya orang-orang manggil. Ini adalah satu trik yang gue suka. Biar naik sepeda atau kunjalan kaki. Berhenti aja. Oh iya kenapa. Jadi lo belah agak bodoh. Karena kalau mereka. Cewek gitu misalnya. Ya kenapa. Manggil. Karena kalau misalnya lo. Hicep tuh biasanya. Iya jadi. Enggak, enggak. Bukan kita gitu. Tapi kalau misalnya lo samperin dengan marah. Kalau emang lo sanggup marah gak apa-apa. Yang ada sih menurut gue biasa diketawain. Karena mereka rame-rame. Dan ya gue selalu sendiri anyway. Jadi lebih baik yang kayak. Oh iya kenapa gitu. Ada yang bisa dibantu. Bukan marah. Tampak bodoh aja. Lebih kayak kirain manggil. Iya. Samperin aja gitu ya. Nah itu barrier- barrier yang harus dihadapi. Sebagai perempuan sepeda. Tapi sekarang kan makin banyak nih. Happy gak sih lo. Ngeliat ada banyak. Istilahnya banyak temen lah ya. Perempuan yang di atas naik sepeda. Untuk. Entahlah itu untuk sport. Atau karena emang lagi hype. Atau entah karena tiba-tiba mereka ada yang. Punya. Si Gwi Malah and the Gang kan buat sport. Jelas. Terus ada yang. Brompton. Sepeda lipat segala macem. Yang sepeda untuk makan segala macem. Iya. Lo menyikapi gimana sih? Happy apa gak buat sih? Gue selalu happy sih. Menurut gue gini. Ketika dulu bertahun-tahun kita bersepeda. Jumlahnya segitu-segitu aja. Pemerintah gak naikirin sih. Fasilitas buat kita. Jadi. Ada beberapa temen gue yang menyampaikan. Ah gila ya sekarang jadi rame banget. Emang jadi gak seenak dulu nih. Jadi kayak harus lebih waspada. Tapi buat gue. Kita manfaatkan dengan. Ini kita jadi dilihat loh. Sejak kapan Sudirman ada. Kalau pagi sama sore dikasih jalur. Gak pernah ada. Kita tuh selalu usaha sendiri. Jadi jadinya sekarang juga menurut gue. Kendaraan-kendaraan lebih aware. Kalau mereka nyetir tuh harus liat-liat. Lo kan kalau jaman dulu kita sepi. Sepedahan sendirian tuh bahayanya adalah. Mungkin mobil gak ngel ada kita. Sekarang lebih banyak. Mereka jadinya lebih hati-hati. Nanti mungkin ada sepeda di kiri atau apa gitu. Nah buat. Ini tadi kan udah beberapa tips ya. Samperin aja. Misalnya digangguin segala macem. Ada tips lain lagi gak sih? Buat para goeser. Goeser. Gak enak ya bahasanya gue gelip lagi. Kayu her. Pes sepeda. Pes sepeda. Pes sepeda wanita baru. Atau pes sepeda yang encourage. Cewe untuk sepedaan. Tipsnya apa sih? Oke. Kalau misalnya pertama. Yang awal-awal. Kalau gak nyaman. Emang cari temen aja. Nah. Terus gue selalu. Kan bagaimana caranya waspada. Salah satunya adalah menghindari daerah sepi. Menghindari daerah sepi. Iya. Jadi. Orang kan kadang-kadang justru takut sama daerah rame. Tapi tenang aja justru rame. Orang banyak yang ngeliat lo. Mungkin gak nyamannya karena. Biasanya ada cat color diantaranya. Tapi daerah sepi menurut gue jauh lebih berbahaya. Ini. In general. Karena kalau daerah sepi. Ada apa-apa mungkin gak ada yang bantuin lo. Gak ada yang ngeliat. Dan lain-lain. Gue selalu cari daerah yang rame aja sekalian. Walaupun itu muter lebih jauh. Iya. Sama dengan jalan rame ya. Iya. Dan gue juga membiasakan kayak. Kalau bisa. Ikutin jalur mobil aja lah. Gak usah yang tiba-tiba lo. Apa ya. Ngelawan arah. Dan lain-lain. Jangan dibiasain. Ingat. Apalagi yang baru-baru sepedaan. Lo gak ngerti kontrol sepeda lo. Kan kadang-kadang kita bisa ngeliat tuh. Orang naik sepeda masih kayak. Belum nyatu banget sama sepedanya. Dan itu buat gue. Udah lo ikutin jalur yang normal lah. Gak usah so aneh-aneh. Itulah ya. Biar lebih berani ya juga ya. Justru jalan rame itu. Bikin kita lebih aman. Iya. Dan sebenarnya. Akhirnya membiasakan. Untuk lo tau. Pacenya mobil kayak gimana. Motor kayak gimana. Jadi lo tau harus menempatkan diri. Seperti apa. Banyakin latihan sih juga ya. Banyakin jalan lah. Sering-sering naik sepedanya. Jangan cuma weekend doang. Oke. Terakhir. Terakhir adalah. Penutup. Gue penggi dulu. Udah mau datang sini. Sama-sama. Pengginnya lebih panjang. Nanti mungkin lain kali. Dengan topik yang berbeda. Gue ngundang lagi. Seminggu sekali ya. Iya. Kalau ada sponsor langsung aja kontak di bawah. Ada detail-detailnya gitu ya. Kalau bikin sponsor. Tapi ini adalah pesan untuk catcaller. Ada gak sih? Boleh nih kasih pesan? Boleh. Fuck you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax